Oke Assalamualaikum teman-teman Tadi kita sudah membuat kuahnya Kuah tewan Nah sekarang kita akan membuat Sambalnya Ini wajannya bekas tadi Menumis bumbu tewan Jadi kita lanjut Ini kan gurih-gurihnya Masih ada ya Sayang kalau kita cuci Dulu Biar pakai merebus aja Supaya lebih Gurih nanti itunya Sambalnya Kita tunggu mendidih Ini Cade plus bawang ya Bawang putih Bawang putihnya juga ikut aja Direbus Supaya lebih simpel Nge-repotin kita Yang membuatnya Sambalnya ini bisa juga Untuk kebutuhan Yang buatan kita yang layu Nah sudah cukup Layu ya teman-teman Lalu kita blender Lalu kita blender Oke kita blender dulu ya teman-teman Blendernya gak usah halus ya Kalau saya isi Ini bisa halus juga Bisa mau pasar boleh Mau halus juga boleh Habis di blender Ini hasil blenderannya Ini kan banyak ya Supaya awet Kita tumis dulu ya teman-teman Jadi nanti sambalnya awet Bisa ditaruh di kulkas Lebih lama Kalau di kumi Jangan lupa Tambahkan sedikit Seja garam ya Kalau ini gak usah dicobain ya teman-teman Gak usah dicek rasa Karena ini udah pasti pedas Jangan iseng Nyobain ya teman-teman Ini cabenya caben Lebih ledur Buat teman-teman Yang ingin menikmati Sajian bawang goreng Nyonya emet Punya bawang goreng Yang sudah dikemas Penampilannya Seperti ini Buat yang ingin memesan Silahkan catat link Sopi berikut ini ya Bisa juga Klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi Terima kasih Ini udah matang teman-teman Kita angkat Sudah sampai segini aja Sudah terminyak Selamat menikmati Selamat menikmati Ini teman-teman Sambalnya sudah jadi Nanti kita bisa pakai Untuk Menyantap Tekwan Atau bakso Atau apapun Ini awet Oke makasih teman-teman Sudah menyaksikan video ini Jangan lupa like Subscribe Dan komen Bagaimana memanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa